Pemirsa, untuk mengetahui kondisi saat ini terkait longsor yang terjadi di Desa Maliwowo, Kejamatan Angkona, Lutimur, Sulawesi Selatan, kita langsung bergabung dengan kontributor MNC Media, Nasruddin Terubak. Nasruddin, apakah hingga malam hari ini evakuasi masih terus dilakukan? Silahkan Nasruddin. Pemirsa dan juga yang ada di studio hingga malam hari ini proses pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Desa Maliwowo, Kejamatan Angkona, Kejamatan Lutimur, Sulawesi Selatan, kini dihentikan sementara. Dan pencarian yang berlangsung sejak pagi tadi kembali berhasil mengevokasi satu korban yang tewas akibat longsor yang terjadi. Dan selain mengevokasi material longsor, jumlah tim juga melakukan proses evokasi material tanah yang menimbul jalan Translawesi yang menghubungkan tiga provinsi yang ada di Sulawesi, masing-masing provinsi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Dan hingga kini pemirsa sejumlah bantuan dari tim kemanusiaan juga terus bertatangan di posko pengungsian untuk memberikan bantuan kepada korban tanah longsor ini, Bram. Dengan adanya periswa ini diperkirakan masih ada korban yang hilang? Untuk saat ini informasi yang kami himpun melalui data dari pihak kepolisian sempat dan juga bupati sempat mengatakan bahwa jumlah korban yang tertimpun material ini berjumlah 8 orang. Namun berbeda dari data pihak BPPD dan juga Badan Penanggulangan Bencana Pusat atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang mengatakan bahwa jumlah tanah longsor akibat bencana tanah longsor ini hanya berjumlah 7 orang. Dan untuk sementara atau pencarian ini akan terus dilanjutkan hingga hari ketiga mengingat lokasi longsor di mana terjadi longsor ini merupakan jalan trans Sulawesi dan tidak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya yang tertimbun terutama bagi pengguna jalan. Dan hingga kini jumlah alat berat, sedikitnya 7 unit alat berat masih terus disiagakan di lokasi longsor gram. Ya, Nasruddin saat ini kondisi tanah sendiri kondisinya seperti apa? Karena kemarin kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa kemarin petang telah terjadi longsor susulan. Lalu bagaimana dengan hari ini? Untuk hari ini sendiri kondisi cuaca memang sudah cukup baik dan untuk kondisi tanah sendiri mulai mengeras sehingga dari tim evakuasi juga berkesempatan untuk terus mengevokasi material tanah yang sebelumnya itu berpisar 3 hingga 4 meter di badan jalan trans. Ya, Nasruddin lalu terkait dengan warga yang menjadi korban yang selamat. Apakah sudah ada rencana relokasi tempat rumah mereka untuk ditinggalkan, pindah ke tempat lain atau bagaimana? Untuk saat ini belum ada rencana tersebut dari pemerintah sempat kemungkinan besok hal tersebut akan dibicarakan oleh pemerintah sempat karena kondisi para pengungsi saat ini sebagian besar telah mengungsi keluar kota bahkan telah mengungsi keluar provinsi untuk mencari keluarga mereka yang cukup dekat untuk bertahan hidup mengingat rumah mereka kini telah hancur Baik, terima kasih banyak rekan Nasruddin Rubak langsung dari Lutimur, Sulawesi Selatan Terima kasih dan selamat bertugas kembali Terima kasih telah menonton!